Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa senang sekali saya Dih Astika Bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose Lobby Tika Lebih Santai Dan Pemirsa Perayaan Hari Amal Bakti Kementerian Agaba Republik Indonesia ke-77 tahun 2023 Tahun ini Dan kemenang kota Pekalungan mengadakan Acara Parada Gunungan terbesar Kemudian Karnaval, Becak, Kias, Kirap, Gerak Jalan Kerukunan antarumat untuk Indonesia hebat Yang akan kita bahas pada Expose kali ini Dan tentunya saya tidak sendirian Karena sudah hadir di tengah-tengah kita Kedua narasumber kita hari ini Kita sahabat terlebih dahulu ya Pemirsa ya Yang pertama kita kehadiran Ada Bapak Haji Kasiman Mahmud Deski MAG Beliau ini adalah Kepala Kemenang Kota Pekalungan Halo Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke kisah ke narasumber berikutnya terlebih dahulu ya Ini ada Bapak Khairul Anam MPDI Beliau ini adalah Kepala Man Insan Cendekia Pekalungan Sekaligus Ketua Panitia Acara ya Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah tetap semangat Bapak, bagaimana kabarnya Pak Kasiman? Ya Alhamdulillah semangat selalu dan sehat selalu Bagaimana ini? Sedang sibuk apa di belakangan ini Pak? Ya ini saya mengucapkan salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua Bahwa ini hari ini 5 hari menjelang perayaan Jalan Sehat Kerukunan Kantor Kemenang Kota Pekalungan Ini sedang mempersiapkan diri koordinasi dengan seluruh panitia Dalam rangka menyemarakkan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 Oke kita ke Pak Khairul nih ya sekarang Ini enaknya yang manggilnya siapa nih Pak? Pak Khairul Pak Khairul ya Oke Pak Khairul lagi sibuk apa nih belakangan ini Pak? Alhamdulillah saya dapat amanah dari Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalungan Untuk membersamai Kota Pekalungan Agar terjalin selatu rahmi antarumat beragama Karena Indonesia terbangun Karena Masya Allah Oke kita mulai perbincangannya Pak Kita harinya akan banyak membahas tentang acara yang nantinya akan dilaksanakan seperti itu ya Kita pertama ke Pak Kasiman dulu nih ya Pak Oke Oke sebelum kita membahas lebih jauh nih Pak Tentang acara tersebut Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak Apa sih sebetulnya itu Hari Amal Bakti gitu Pak? Ya Hari Amal Bakti itu artinya hari lahir ya Hari Ulang Tahun Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 3 Januari Lahirnya itu 3 Januari 1946 Jadi ketika Indonesia merdeka Ada kementerian-kementerian yang kemudian didirikan Dan salah satu kementerian yang dianggap penting untuk mengakomodir Untuk melayani masyarakat Indonesia yang serba hidrogen ini Maka Kementerian Agama Republik Indonesia salah satu kementerian yang juga cepat didirikan Hanya beberapa bulan dari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Maka sampai sekarang peran Kementerian Agama itu selalu kita ingat Dan kita ingatkan kepada seluruh warga Kementerian Agama dan masyarakat Indonesia Bahwa kita memiliki kementerian dan kementerian itu melayani semua umat beragama di Indonesia Itu mungkin sudah dijelaskan sedikit ya Pak yang latar belakang tempatnya Hari Amal Bakti ini ya Jadi secara singkatnya mungkin Hari Amal Bakti ini merupakan hari lahirnya Kementerian Agama Republik Indonesia Iya betul Oke kita ke Pak Hairul nih Tema HAB atau Hari Amal Bakti tahun ini adalah kerukunan antar umat beragama untuk Indonesia hebat gitu ya Oke sebelumnya kita ingin tahu nih Pak kira-kira melihat kerukunan di Kota Pekalongan sendiri seperti apa sih Pak? Alhamdulillah selama saya tinggal di Kota Pekalongan Itu kerukunan umat beragama perlu diacungi jempol ya Karena kita lihat tidak ada gesekan-gesekan seperti daerah lain Ini menandakan bahwa antara ulama, umaro dan para tokoh-tokoh agama itu saling terjalin Dan Alhamdulillah FKUB disini luar biasa Sering selatu rahmi sehingga ketika terjadi gesek-gesekan pun Dengan secepatnya oleh para tokoh-tokoh itu diselesaikan dengan sangat-sangat kejaksana Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Oke mungkin ada tambahan Pak dari Pak Kasiman yang selaku Kan kebenang Kota Pekalongan disini Ya ada sebenarnya benang merah yang patut kita apresiasi Bahwa kedekatan antara ulama dan umaro ya Pimpinan daerah Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota dan seluruh perkopi Itu sangat membackup kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perhubungan umat beragama Dan ini kita buktikan ketika kegiatan Idul Fitri, kegiatan hari-hari besar agama Kegiatan Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, Idul Adha, Galungan dan lain-lain itu Dengan guyub, rukun bersama Kemudian memberikan backup kepada pemeluk agama itu Untuk melaksanakan kegiatan hari-hari besar agama mereka Dan Alhamdulillah termasuk di dalamnya para ulama, tokoh agama Nah kemudian FKUB ini berperan penting Untuk menjalin harmoni Di antara agama dan internal umat agama Agama Islam di Kota Pekalongan Alhamdulillah rata-rata kegiatannya sangat mendukung Dan harmoni yang selalu kita lihat Dan termasuk dalam kegiatan ini juga mudah-mudahan di backup oleh pemerintah Kota Pekalongan Kemudian FKUB, Forkopimda Dan tentu keluarga besar Kementerian Agama Kota Pekalongan Wow luar biasa ya memang ya Keberagaman, Indonesia memang lahir dari keberagaman Yang anak harus dihidupkan bersama oleh masyarakat Betul Jadi masyarakat terlalu sendiri gitu ya Oke Pak, kita kepahaya dulu nih sekarang Dalam rangka pemberganti hari amal bakti ini Kan kemenang ini mengadakan serangkaian kegiatan Kita ingin tahu nih kegiatan apa aja sih Pak yang diadakan gitu Alhamdulillah untuk merengkatkan antar umat beragama dan terutama keluarga besar Kementerian Agama Kota Pekalongan Sesuai dengan yang diindruksikan Pak Kepala kami yang luar biasa visioner ini gitu ya Di antaranya adalah kita sarasehan Kemudian kataman Al-Quran Itu tiada lain adalah Jadi barang siapa bersyukur akan ditambah ne'watnya Dan itulah sebuah keyakinan bagi kita umat beragama Banyak bersyukur Salah satu di antaranya kami sebagai umat beragama Islam bersyukurnya dengan kataman Dengan agama yang lain tentunya sesuai dengan agama dan keyakinannya Yang diindruksikan oleh Gus Menteri kita Agar ya terjadi kedamaian itu ya berdoa sesuai dengan keyakinan Yang mereka yakini Itu yang pertama yang diadakan Kemudian Alhamdulillah Yang kedua kita melakukan upacara Seperti yang diungkapkan oleh Pak Kepala tadi Tanggal 3 Januari itu adalah hari amal bakti Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Alhamdulillah rasa syukurnya itu kita wujudkan Yang dengan upacara melibatkan ya Melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kementerian Agama Kemudian Alhamdulillah di tahun ini Karena Bapak memiliki visi yang luar biasa tadi Ingin merekatkan semua unsur yang ada di Kota Pekalongan Itu juga mengajak dari Pemkot, dari Dinas, Korem, Pores gitu Pak ya Alhamdulillah hadir ketika tanggal 3 itu terasa indah Seakan kota Pekalongan adalah surga ku gitu ya Itu yang kedua gitu ya Yang ketiga Alhamdulillah kita melakukan ziarah gitu ya Dan Alhamdulillah ziarah sudah dilakukan setelah upacara Dan insya Allah juga ada ziarah yang akan spektakuler nih Keinginan dari Pak Kepala ini kita ingin ke Purwokerto ya Karena di Purwokerto ternyata itu ada Menteri Agama pertama Salah satu pendiri Kementerian Agama Yang akan kita kunjungi sebagai wujud ya terima kasih kepada para pendiri ini Kita sebagai generasi muda melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka Mereka tentunya perjuangannya Sangat sulit kita kan sekarang ya cenderung lebih muda lah dibandingkan mereka Dan Alhamdulillah nanti puncaknya adalah para de Gunungan Kami bermohon kepada warga masyarakat kota Pekalongan Ya bersama-sama Mumpung hadiahnya Um pro gratis Nah mari kita bersama-sama Pak Tadi semua disebutkan ada ziarah ya Pak ya Itu ziarah kemana Pak kemarin? Alhamdulillah Saya yang jawab Ziarah kemarin itu setelah upacara bendera tanggal 3 Januari Kita ziarah ke Kepala Kementerian Agama pertama kota Pekalongan Tahun 50 itu pakai Haji Akrom Hasani Beliau itu termasuk pertama menjadi jawatan urusan agama Kepala Jawatan Urusan Agama Kemudian diganti menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Empat daerah Itu Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang Nah beliau inilah sebenarnya menjadi tonggak Kementerian Agama Kota Pekalongan Dan saya kira ini patut kita apresiasi Kemudian kita ziarah silaturahmi ke keluarga beliau Ahli waris beliau di Jenggot, Kota Pekalongan Nah puncaknya nanti ziarah itu ke Purwokerto Itu adalah salah satu makam pendiri Kementerian Agama Bapak G. Haji Daldiri Dan ini awal, pertama kita kantor Kementerian Agama Untuk bersiarah ke Kota Pekalongan Kalau yang di Jenggot itu sudah rutin setiap tahun Setiap tahun? Ya Yang ada di Kementerian Agama Kota Pekalongan Beliau juga mengajak Semua Satker yaitu Kepala Madrasa Kemudian Kepala TU yang ada di Kota Pekalongan Untuk Guyu Perugun Dan bahkan yang spektakuler itu Setiap Madrasa mulai RA, MI, SMA itu membawa tumpeng ya Pak ya Wah tumpeng guys pokoknya enjoy banget lah Setelah itu kita makan bareng lah Dari kita untuk kita bertukar gitu Antar tumpeng-tumpeng yang kreatifitas seluruh Satker yang ada di Kota Pekalongan Termasuk ya Termasuk yang kita undang pensiunan Pensiunan Itu apa namanya Kemudian bertemu kembali Bisa bernostalgia Termasuk di dalamnya Ormas, FKUB Kita juga undang Untuk melaksanakan khataman dan syukuran bersama Dan Alhamdulillah ya jalannya luar biasa Luar biasa Kemudian di hari tanggal 3 Januari itu Kita juga memberikan santunan kepada anak yatim Janda-janda kementerian agama Kemudian para kiai Kita berikan tali asih lah untuk itu Dan Alhamdulillah ini harapan kita untuk menjadi rutinitas kita untuk setiap tahun Ketika hari amal bakti kementerian agama dilaksanakan Wow luar biasa ya Oke kita akan lanjut lagi nih pak Setelah itu Selain itu sempat ada Kejuaraan olahraga antar instansi Jika kita ke Pak Hayrol dulu nih ya Boleh pak diceritakan kejuaraan lomba seperti apa saja? Yang paling unik saya Ini saya ngomong yang paling unik Beliau memberi kesempatan kepada Intansi Yang umurnya 50 tahun itu Untuk 50 tahun ke atas Jadi lucu banget gitu Bahkan kita yang muda-muda ternyata Kalah dengan mereka Gak tau amalannya apa itu ya Sehingga masih bisa nyemes gitu Kita yang muda-muda kalah dengan Contohnya ya Saya kalah dengan Pak Kepala Kemenang gitu Olahraga apa itu pak? Kalah yang belum tangkis itu Kalah dengan beliau gitu Jadi Main volley ya Main volley Bulu tangkis Catur Dan lain-lain Alhamdulillah tanggal 4, 5, dan 6 Itu pertepatan kami sebagai tuan rumah Jadi Jadi rame lah Yang Isan Cendekia Yang kadang-kadang itu Orang segan Untuk Selaturahmi Dengan kebijakan beliau Sehingga dari agama manapun gitu ya Maksudnya agama Kristen, Hindu, Buddha Yang terkumpul dalam FKUB itu juga ikut poli gitu ya Ikut poli gitu ya Dan Kekinginan juga ada, kita main game Lomba game gitu Jadi Jadi lombanya itu antar Satker yang ada di Kementerian Agama Kota Pekalongan Maret Pak Kasiman juga ikut lombanya pak? Saya ikut main poli Aktif Aktif Sama Pak Kapolres Sama Pak Kapolres Pak Dandi Kemudian dari Sekda Sekda itu ya diwakili oleh Diskub Binas Perhubungan Kota Pekalongan Apakah ada Sudah ada Juara-juaranya sih pak? Yang jelas untuk lomba-lomba yang Seportif itu ya pasti ada Tapi rahasia Rahasia ya? Itu saat sekali Karena nanti mau diumumkan Dan diberikan hadiah Memperebutkan Piala bergirir dari beliau Kalau saya umumkan sekarang Nanti tidak ada Oke mungkin nanti itu bisa ditunggu ya Untuk pengumumannya Tapi kita akan lanjut lagi pak Setelah jidah pariwara berikut ini Jadi pemirsa jangan kemana-mana Kita akan kembali setelah Pariwara berikutnya Pemirsa kembali lagi bersama saya Dia Asika Di ekspos Kopi dekat lebih santai Dan kali ini kita masih bersama Dengan para naruh sumber kita ya Masih setia nih ya Duduk di sini nih Gimana pak? Kita lanjut lagi nih ya pak ya? Ya silahkan Oke Tadi kita sudah membahas Seputar olahraga gitu ya Nah berikutnya kita akan membahas Kirabnya nih pak Di sini ada kirab gerak jalan Kerukunan umat Untuk Indonesia hebat Dan juga ada para de gunungan Yang kita penasaran nih Sebetulnya nanti Seperti apa sih konsepnya pak? Kita ke pak ketua panitianya dulu deh Terima kasih Ini adalah sebuah momen Yang harus kita syukuri ya Setelah kita merdeka Tentunya sebagai rasa syukurnya Di antaranya adalah Mengisi hal-hal yang positif Terutama kreativitas yang tinggi Agar kementerian agama ini Bukan jadi miliknya Mohon maaf Miliknya agama Islam aja gitu ya Betul Karena kementerian agama didirikan adalah Untuk mengayomi umat beragama Terutama yang ada di Indonesia gitu ya Makanya gerak jalan ini kita beri nama adalah Kerukunan umat untuk Indonesia hebat Jadi untuk hebat kita harus bersatu gitu ya Bersatu Dengan bersatu Apapun kesulitan yang akan kita hadapi Itu bisa kita berat sama Dipikul gitu ya Ringan sama di jinjing gitu ya Itu harapannya Dan Alhamdulillah kita dengan seluruh panitia Mengadakan kegiatan parade gunungan ini Tentunya ada beberapa konsep yang ingin Kita sosialisasikan di antaranya adalah hari ini Agar meminimalisir atau bahkan Tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu Makanya nanti ada beberapa arakan-arakan Dan kami minta bantu dari Kalpores Dari Korem gitu ya Dari Kodim gitu ya Untuk membantu kegiatan-kegiatan ini Agar nanti lebih aman dan nyaman lah Makanya arka-rakanya diantaranya adalah Pasukan bendera merah putih Kemudian itu yang akan mengawali paling pertama Kemudian pasukan bendera panji Hab kemenak Tentunya lambang kemenak ikhlas beramal itu Kita promosikan Bahkan di tahun ini kan kita ada tema tadi Dan ada logo di tahun 2023 Nah itu juga ada panji-panji kebesaran Kemudian agama kita tunjukkan kepada dunia Itu ternama Kota Pekalongan Kemudian nanti ada marching band Sehingga tidak lelah Lelah jadi lelah Yang ingin kita usung Sehingga ya semuanya termotivasi Semangat gitu Yang ingin kita tunjukkan kepada warga Kota Pekalongan Kemudian barisan kerukunan umat beragama Jadi ada Islam Ada Kristen Ada Katolik Hindu, Buddha Dan Penghujung Itu kita ajak bareng-bareng Bahkan kita ingin menunjukkan kepada warga Tentang barang saya Biasanya kan di event-event tertentu Kita bisa melihat barang saya Ketika diarak Mulai dari Stad ke Pines Ada barang saya Wah keren banget gitu ya Keren banget Itu yang kita lakukan Kemudian barisan ASN Atau Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Pekalongan Monggo bergabung Dan hari ini juga bagian dari undangan lah Kepada seluruh warga Kota Pekalongan Untuk meramaikan kegiatan yang nanti akan kita laksanakan Kemudian ada grup rapak rebana Itu sebagai ciri khas kita Umat Islam Sebagai rasa syukur kita Kita banyak membaca selawat Kalau ingin selamat Kemudian yang berikutnya Paradir Gunungan Ini seperti apa konsep Paradir Gunungan Kita berikan kepada seluruh Satker yang ada di Kota Pekalongan Yang jumlahnya Pak Kepala nanti akan menyampaikan Karena dikatakan ini kan Paradir Gunungan Yang mungkin bisa pemecah muri Yang nanti beliau akan melengkapi Kemudian barisan kanapal becah Separa pelajar Ototul apal atau TK Kemudian pesepak umum jalan sehat Insya Allah Rame deh pokoknya Mantap ya Oke Tadi kita langsung aja nih Pak Lempar ke Pak Kasiman Kenapa Pak Digadang-gadang menjadi Sebuah parade gunungan terbesar Gitu Pak Selama ini memang Kementerian Agama Kota Pekalongan Memang belum pernah Membuat acara sebesar ini Apalagi Yang melibatkan semua Masyarakat Toko agama Kemudian yang penting itu Di backup oleh pemerintah Kota Pekalongan Ini yang luar biasa Jadi kita perlu apresiasi Pak Wakil Wali Kota Pak Wakil Wali Kota Terima kasih Atas backup panjenengan Termasuk Forkopimda Itu luar biasa apresiasi Kami kepada beliau Bahwa acara ini nanti yang Yang menjadi momentum sejarah Gunungan itu Kita harapkan tadi jumlahnya Seperti yang dibilang Pak Herul Anam itu Dari MI itu sekitar 45 Dan iya 45 gunungan Ditambah Madrosa Tanauya itu 11 Ditambah Madrosa Liyak 9 Itu berarti sekitar 65 gunungan Jadi kalau 65 itu Kalau di jejerkan itu Ratusan meter lah kira-kira Jadi ini nanti luar biasa Dan yang paling menjadi monumental itu adalah Peserta ini Peserta cara sehat perhukunan ini Ini seluruh warga Pekalongan Yang mendaftar melalui Fotokopi KTP Karena ini tidak dibayar Karena ini kita ingin Memberikan apa Sebuah kemeriahan Kepada warga Kota Pekalongan Bahwa ini betul-betul Hadiahnya juga dari masyarakat Untuk masyarakat Dan untuk rakyat Kota Pekalongan Nah ini nanti monggo Teman-teman dari semua lapisan masyarakat Untuk mendaftar dengan membawa fotokopi KTP Ini tujuannya kan supaya tidak gobel Kalau setiap orang datang kita berikan Tidak ada KTP kan Kemudian nanti ada pembatasan Kemudian wilayah barat dimana Wilayah selatan dimana Agar memudahkan untuk tidak terlalu Tidak terlalu berkumpul banyak orang Jadi seperti itu Oke Wow luar biasa sekali ya Pak ya Ini dari bayangannya saja Itu sudah sangat luar biasa gitu ya Apalagi mungkin nanti ada Kamera dari atas gitu ya Drone Itu luar biasa ya Pak ya Nanti ya Pak ya Iya insya Allah Oke Pak apakah parade semacam ini Baru dilaksanakan di tahun ini Atau sebelum-sebelumnya sudah pernah Ya sebelumnya setahu saya Saya menjadi PNS di kota Bukalonga PNS Kementerian Agama Sejak dari calon pegawai pencatat nikah Oke Kemudian wakil pegawai pencatat nikah Terus menjadi kepala KUA selama 11 tahun Wow Itu belum pernah ada acara semeriah ini Oke Jadi Alhamdulillah saya merasa bangga ini Dengan teman-teman kami Pak Herul Anam Dengan seluruh jajaran hidiman IJ Bukalonga Teman-teman kepala madrasa Kemudian tokoh agama FKUB Pemerintah Ketua Bukalongan Porkopimda Ini semuanya bukan bekerja untuk pribadi Tapi bekerja untuk Bersama-sama Untuk Kementerian Agama Dan endingnya Untuk kebaikan dan Kemeryahan bagi masyarakat Ketua Bukalongan Luar biasa ya Pak ya Oke Pak tadi sempat disebutkan Ada kirap kerukunan umat beragama Yang nantinya terdiri dari masing-masing Perwakilan Umat beragama gitu ya Pak ya Iya Menasaran nih Pak Ketika menyampaikan hal tersebut ke mereka Seperti apa sih Pak responnya? Jadi Alhamdulillah Jadi FKUB Di Kota Bukalongan kan jalan Jadi Pak Kepala cukup menelpon aja Oh angkosiannya luar biasa gitu Bahkan ya terbukti ketika kemarin Kita ngadakan lomba olahraga gitu Kok ada orang Cina kesini Main poli biasanya Mohon maaf nih Cina kadang-kadang komunitasnya Tapi ternyata dengan adanya FKUB itu Menetralisir Ras gitu kan Inilah yang bikin menarik gitu Dan Alhamdulillah Melalui kebijakan beliau Dan ya sangat dekat lah beliau dengan tokoh-tokoh agama Cukup main telepon aja gitu ya Kami sebagai panitia itu ya Samina Watona Kunjungi sana siop Kita laksanakan Gimana Pak mungkin ada tambahan Pak Gini Kita agama di Indonesia itu kan ada 6 ya Yang sudah diakui Islam Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kofuju Dan Kota Bukalongan itu adalah Miniatur dari Indonesia Jadi semua agama ada di Kota Bukalongan Sehingga dan lebih unik dan hebatnya Semua agama itu merasa terayomi Bersama-sama Guyuk, rukun, damai Kegiatan apapun Di agama apapun Betul Saya merasa di Kota Bukalongan menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama selama ini Saya tidak membedakan antara Islam dengan Kristen Ketika saya diundang ke gereja Kristen Saya datang Saya datang di gereja Katolik Saya datang di Kepura Saya datang di tempatnya Kompucu Dan Alhamdulillah luar biasa Guyuk, rukun, bahkan Kadang-kadang giliran Ke beberapa tempat agama itu Termasuk Ormas Termasuk Ormas MOU Nanti agama-agama lain ikut Muhammadiyah Agama lain ikut LJII Agama lain juga ikut Silaturohmi di tempat masing-masing Ormas Jadi Alhamdulillah Pasal kita apresiasi Masyarakat Bukalongan itu Sudah luar biasa Cinta damai Rukun Guyuk Dan bisa hidup Berdampingan dengan damai Itu yang paling penting Oke luar biasa ya Oke Pak Untuk parade ini sendiri Apa ya Ini dilaksanakan kapan nih Pas kalian mungkin Memberi informasi nih Kepada pemirsa di rumah Atau masyarakat pertawangan gitu Ya Parade ini dilaksanakan Tanggal 14 Januari Tahun 2023 Hari Sabtu Jangan lupa Hari Sabtu Jam 7 Monggo Berbondong-bondong Ke Lapangan Mataram Kita akan berkumpul Di Lapangan Mataram Kemudian Start di Lapangan Mataram Kemudian nanti finish Di Lapangan Mataram Kami berharap Semua jajaran pimpinan daerah Pak Wali Kota Pak Wakil Wali Kota Berserta Ibu Kemudian jajaran Forkopimda Saya berharap nanti Teman-teman Porres Teman-teman Kodim Teman-teman Ormas gitu Seperti Banser Kokam gitu Dapat membantu Terlaksananya Kegiatan ini Dengan baik Dan saya berharap Teman-teman Dari semua Apa namanya Yang berhubungan Dengan Penyiar-penyiar ini Saya nanti berharap Teman-teman TV Batik Juga ikut Berkervasi Oh nanti saya dateng ya Pak ya Ya Saya berharapkan Dan saya berharap ikut Semua ya Dalam dunia Dia siap jemput Oh siap Pak Panca Pak Panca nya Tim Wira-wiri Oke Itu nanti berarti Rutenya nih Kita ke Pak Hayrol dulu nih Pak Untuk rutenya Start di Mataram Mahf lapangan Mataram Terus kemana tuh Pak Alhamdulillah Rutenya jangan takut Karena Pesertanya itu Nano-nano Tadi ya Mulai dari RA Sampai toko-toko agama Yang tentunya Umurnya juga Ada yang Sudah Usia pensiun Jadi Start lapangan Mataram Nanti finish Sudah Mataram Tapi Ada yang dilewati Kami selalu Berkoordinasi Dengan Dinas Perhubungan Pemegang Kebijakan Di Kota Pekalongan Sementara ini adalah Setelah Lapangan Mataram Kita lewat Jalan Majapahit Kemudian Jalan Sriwijaya Jalan Selamet Jalan Kurnia Baru finish Ke Mataram Jadi Sekitar Berapa kilo itu Pak ya Ya Tidak jauh Apalagi 3-4 kilo 3-4 kilo Jadi Mbaknya ikut Insya Allah Tidak Enggak Kalau saya Kuat Pak Jalannya Oke Kita bahas Hadiah Di kegiatan ini Terdapat Beberapa hadiah Yang cukup menarik Pemirsa Seperti Tiket umroh gratis Kemudian Ada juga Voucher Cuffling Bahkan Dan lain-lain Yang nantinya Seperti Apa nih Pak Kira-kira Regulasi Sehingga bisa sampai Ke tangan Para pemenang Itu gimana Saya mungkin Bisa jawab Kalau Hadiah ini Kan Bukan Kita semua Yang memberi Kita kan Hanya sebagai Fasilitator Dan Alhamdulillah Banyak masyarakat Yang memberikan Apresiasi Dan Hadiah Kepada Acara tersebut Nah Salah satunya Adalah Travel Bureau Yang berhubungan Dengan umroh Dan haji plus Yang memberikan Hadiah Satu Apa namanya Satu Pemberangkatan Umroh plus Umroh Total Jadi tidak Bayar Kalau nilainya 27 juta Kemudian Pemberangkatannya Sekitar selama 9 hari Ini hadiah utama Kemudian Nanti ada Beberapa hadiah Yang sangat menarik juga Termasuk Kalau disinggung Tadi Kak Pli Regulasinya Persyaratannya Nanti ada Jadi Kepeling itu Dengan harga Normal sekian Kemudian Kita beri Pengurangan harga Voucher ya 25 juta Per Kepeling tadi Jadi Begitu orang Dapat hadiah Seperti itu Nilai yang dia Bayar setelah Pengurangan dari 25 juta Itu ada 5 Kepeling Dan itu Diberikan oleh PT PT Idaman Geraha Bersada Itu Direkturnya Mutia Asia Deski Nanti dia akan Memberikan Mengumumkan Ketika acara Acara Apa ya Kemudian itu Nanti Kemudian dia Berikan persyaratan Kalau kemudian Pembayaran bagaimana Teknisnya akan Kita buat Dengan Persyaratan Persyaratan Yang harus Diketahui oleh Masyarakat luas Dan Banyak lagi Dan terakhir Tadi kita dapat 100 voucher ya 100 voucher Itu jangan Dibahas dulu Jadi Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Expos Lebih dekat Lebih santai Terima kasih Anda masih bersama kami Di Expos Lebih dekat Lebih santai Dan saya Dia masih bersama Dengan para Narasumber kita Hari ini Kita lanjut lagi Tadi sempat Disinggung Hadiah Tadi sempat Nyebutin juga Voucher Tadi belum Sempat disebutkan Ada voucher Apa tadi Yang belum Sempat disebutkan Terima kasih Ini seperti yang Diungkapkan oleh Tio tadi Ini adalah Kegiatan bersama ya Antusias Para pengusaha Antusias Intansi-intansi Terkait Itu luar biasa Untuk Memeriahkan Kegiatan ini Sehingga Mereka dengan Suka rela Memberikan Hadiah Ke Panitia Yang tentunya Nanti bukan Untuk Panitia Untuk Bersama Dengan jalan Sehat Melalui Voucher Yang Insyaallah Ada beberapa Titik Untuk Pengambilannya Dan Tentunya Ada voucher Padi Voucher Yang sangat menarik Seperti yang diungkapkan Oleh Pak Kepala Tadi Yaitu Voucher Kaplingan Jadi yang belum Memiliki rumah Atau belum Memiliki Tanah Aset Ini kesempatan Untuk ikut Karena dapat Diskon Voucher 25 juta Itu banyak Kalau diberikan Kerupuk Itu insyaallah Penuh Ruangan ini Oke Tadi juga Ada 100 voucher Apa itu Pak Yang berikutnya Alhamdulillah Karena Kepala Kemenang Serta Usur terkait Itu selalu Bekerja sama Dengan Pihak Trepel Haji dan Umroh Mereka juga Memberikan Voucher Sebanyak 100 100 Dan 100 100 itu Nilainya Satu Pocer 3 juta Kita bayangkan 3 juta Kali 100 300 juta Dan ini Tiada lain Adalah Berharap Untuk Pasar Beribadah Beribadah Ke Mekah Sana Yang tentunya Bagi kami Orang Orang Islam Doa Mustajab Sehingga Ada 300 Pocer 300 juta 300 juta 100 Wow Oke Ini menarik Sekali Tentang Hadiah Ini Mungkin Agar Pemirsa Tertarik Untuk Hadir Kira-kira Kita ingin Tahu Berapa Total Hadiah Semuanya Mungkin Kita Kalau Estimasinya Begini Umpamanya Kalau Umroh Tadi 27 Juta Kemudian Voucher Coupling 5 Masing-masing 25 Juta 152 Juta Eh 152 Juta Iya kan Kemudian Ditambah Voucher Umroh Masing-masing Voucher Itu 3 Juta Kali 100 Voucher 300 Juta Tambah 152 Itu Sudah 452 Juta Iya kan Oke Itu Sangat Besar Menurut Saya 452 Juta Ditambah Lagi Nanti Ada Sepeda Gono Ada Kulkas Ada Elektronik Elektronik Yang Lain Dan Saya Kira Ditambah Lagi Dengan Door Price Door Pricenya Itu Mungkin Ratusan Karena Memang Kontribusi Dari Teman-teman Madrosa Teman-teman Penyumbang Donator Dan Lain-lain Itu Sangat Andusia Memberikan Sumbangannya Pada Acara Tersebut Begitu Oke Berarti Totalnya Mungkin Di atas 500 Bahasanya Miliar Alhamdulillah Kalau Bahasanya Setengah Miliar Terdengar Lebih Spektakuler Daripada 700 Juta Malah Lebih Bagus Di atas Setengah Miliar Oke Oke Pak Sejauh Ini Untuk Tiketnya Sendiri Sudah Didistribusikan Seberapa Banyak Alhamdulillah Sebenarnya Baru Kita Buka Di Hari Senin Baru Kita Taruh Di Satu Titik Contoh Ya Titik Di Yang Kami Taruh Di Sekuriti Kami Itu Hitungan 200 Pocer Itu Langsung Habis Hitungan Jam Aja Akhirnya Kami Lapor Kepada Kepala Wah Kita Harus Nyetak 10.000 Ini Insya 10.000 Pocer Akan Kita Cetak Dan Nanti Kita Taruh Di Titik Tertentu Seperti Yang Dukapkan Beliau Wilayah Selatan Selatan Wilayah Timur Di Timur Dengan Harapan Satu Orang Satu Pocer Itu Targetnya Adalah 10.000 Tiket Untuk Tiket Yang Sendiri Pak Tadi Sudah Disempat Disebutkan Bahwa Itu Menggunakan Satu KTP Kira-kira Untuk Yang Tidak Atau Belum Memiliki KTP Gimana Apakah Mungkin Para Pelajar Yang Belum 17 Tahun Dan Belum Mempunyai KTP Boleh Menggunakan Kartu Pelajar Misalnya Atau Seperti Apa Pak Jangan Khawatir Para Pemirsa Alhamdulillah Kita Punya KK Itu Juga Menjadi Wakil Dari KTP Itu Bisa Kita Berikan Pocer Juga Karena Pada Esensinya Bukan Itu Esensi Dari Pak Kepala Pesannya Satu Orang Satu Pocer Dengan Harapan Agar Tidak Dimonopoli Oleh Seseorang Karena Ingin Mendapatkan Hadiah Dia Sampai Borong Demi Keadilan Seperti Itu Jadi Bagi Pelajar Bisa Pake Kartu Pelajar Bagi Mahasiswa Pake Kartu Mahasiswa Bagi Yang Tidak Punya Itu Bisa Pake SIM Siapa Tau KTP Hilang Bisa Pake SIM Jadi Banyak Alternatif Pilihan Yang Kita Berikan Kepada Seluruh Pemirsa Oke Artinya Memang Diperbolehkan Pak Kita Bahas Lagi Gunungannya Yang Dari Tadi Kita Sebut Sebagai Gunungan Terbesar Parade Terbesar Ini Kita Bahas Lebih Rincinya Lagi Kira-kira Biar Pemirsa Pengagambarannya Tentang Parade Ini Oke Untuk Lomba Gunungannya Sendiri Pak Kira-kira Konsep Tadi kan Sudah Sempat Disebutkan Konsepnya Tapi Untuk Secara Lebih Rincinya Lagi Kira-kira Nanti Siapa Saja Sebetulnya Peserta Gunungan Ini Kita Kita Ke Pak Pak Pairul Dulu Oke Boleh Bapak Gunungan Itu Harapannya Kontribusi Dari Satker Dan Lembaga Pendidikan Kita Lembaga Pendidikan Di Kementerian Agama Dan Lembaga Kementerian Agama Itu MI Itu Ada 44 Kemudian MTS Itu Ada 11 Madrasa Alih Itu Ada 9 Ya Kalau Di Total Kira-kira 64 Gunungan Dan Kalau 64 Gunungan Itu Ya Itu Sudah Terbesar Yang Pernah Ada Di Di Panggul Di Apa Namanya Di Pandu Kemudian Dicarankan Di Iring Begitu Keliatannya Kalaupun Di Gugling Itu Belum Pernah Ada Di Jawa Tengah Dan Besarnya Itu Kan Berarti Jumlah Ya Dari Jumlahnya 60 64 Gunungan Itu Dan Saya Yakin Gunungan Ini Dari Mana Itu Dari Satkar Kita Tadi Satuan Pendidikan Kita Dan Apa Masing-masing Satu Jadi Kira-kira Nanti Mudah-mudahan 64 Itu Tercapai Oke Pak Saya Penasaran Ini Ini Berarti Pesertanya Untuk Gunungannya Dari Satkar Itu Sendiri Kenapa Tidak Melibatkan Mungkin Skolah-skolah Umum Untuk Terlibat Agar Lebih Meriah Ini Kan Kegiatan Pertama Pertama Kita Kena Keinginan Kita Bersama Menjadi Destinasi Kedepannya Sekarang Melibatkan Satkar Yang ada Kementerian Agama Tadi Ada 64 Itu Standar Minimal Kalau Satu Madrasah Bikin Lima Tadi Gunungan Satu Satkar Satu Terlebih Dahulu Mungkin Cek Ombak Dulu Kita Perlu Kehati-hatian Oke Pak Sekarang Kita Akan Bahas Di Perayaan HAB Ini Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kirab Ini sejalan Dengan Tagline Kota Pekalongan Sebagai Kota Kreatif Dunia Bagaimana Pak Menanggapi Ini Gunungan Termasuk Ada Penilaian Mana Kira-kira Gunungan Yang Paling Bagus Artistik Yang Paling Kreatif Itu Makanya Kita Berharap Masing-masing Gunungan Itu Punya Nilai Seninya Karena Ada Penilaian Seni Tentang Mana Kira-kira Gunungan Yang Paling Bagus Dan Itu Harapannya Nanti Pak Wali Kota Berkontribusi Gunungan Terfavorit Kemudian Harian Lain Mungkin Dari Kementerian Agama Harapan Lagi Harapannya Ini Jadi Pertanyaannya Kira-kira Endingnya Ini Harapannya Apa Kita Berharap Sebenarnya Karena Pekalongan Itu Kota Kreatif Dunia Maka Melalui Momentum Ini Kita Berharap Jalan Sehat Parade Gunungan Beda Hias Ini Menjadi Sebuah Desinasi Wisata Yang Patut Dilestarikan Untuk Masa-masa Yang Akan Datang Jadi Kontribusi Pimpinan Daerah Korkopimda Tokoh Agama Kemudian FKUB Jajaran Kementerian Agama Ini Berharap Nanti Ini Akan Menjadi Sebuah Kegiatan Yang Terus Menerus Kita Lakukan Dan Tentu Dengan Banyaknya Orang Akan Menambah Kreatif Pekalongan Dan Tentu Menambah Pangkinnya Perekonomian Masyarakat Pada Umum Ini Yang Kita Harapkan Sebenarnya Dari Acara Mungkin Ada Tambahan Pak Dari Pak Lairo Dengan Adanya Kegiatan Ini Kami Berharap Indonesia Sudah Aman Ini Mari Kita Bangun Dari Pekalongan Dari Kota Pekalongan Karena Kita Tahu Sendiri Ada Beberapa Komitmen Kebangsaan Itu Kita Perlu Kita Pupuk Agar Warga Negara Kita Itu Terutama Kota Semakin Cinta Kepada NKRI Kemudian Ada Toleransi Kita Kupuk Karena Indonesia Gemah Ripah Lojinau Ini Satu Di Antara Toleransi Yang Ketiga Tentunya Anti Kekerasan Kami Berharap Dengan Adanya Parade Gunungan Ini Kita Nanti Saling Menghormati Satu Dengan Yang Lain Agar Tidak Terjadi Rebutan Insya Allah Semuanya Dipandu Oleh Vanitya Kami Berharap Seluruh Warga Ngikuti Aturan Panitia Sehingga Kita Bisa Enjoy Gembira Dan Yang Keempat Kami Berharap Akomodatif Terhadap Budaya Lokal Seperti Yang Mbak Ungkapkan Tadi Kota Kreatif Jadi Kita Akomodatif Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Kita Junjung Maka Dari Itu Mari Kita Ramaikan Bagiatan Parade Gunungan Ini Dengan Mengajak Seluruh Keluarga Rekreasi Wah Luar biasa Pak Kita penasaran Seperti apa Tanggapan Pemerintah Kota Kita Menyambut Adanya Kegiatan Ini Ketika Kami Menghadap Pak Wali Kota Kemudian Dengan Ketua Pak Sekretaris Sendahara Dan Beliau Welcome Sekali Dan Mengapresiasi Acara Ini Karena Memang Kemenang Dari Dulu Tidak Pernah Ada Acara Seperti Ini Nah Saya Bilang Karena Ini Bagian Dari Acaranya Kota Bekalonga Maka Kami Berharap Pak Wali Kota Dan Seluruh Ajaranya Untuk Bisa Membantu Dan Dua Hari Kemudian Itu Kemudian Hampir Semua SKPD Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Itu Rapat Mengundang Kemenang Termasuk Asisten Termasuk Disho Polres Kemudian Kodin Semuanya Berhubungan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Itu Diundang Semua Kemudian Kita Bicarakan Dan Apa Namanya Apa Ya Animonya Untuk Membaju Kita Luar Biasa Dan Terbukti Ketika Upacara Bendera Kita Sangat Terbantu Kemudian Mengkondisikan Kemudian Mengarahkan Kesana Kesini Kemudian Kubur-kubur Dan Sebagainya Sehingga Acaranya Sebesar Sukses Alhamdulillah Terima kasih Pak Wali Kota Terima Kasih Pak Wakil Wali Kota Dan Seluruh Forkopimda Serta Jajaran Tokoh Agama Masyarakat Dan Ormas Termasuk Di Dalamnya Teman-teman FKUB MPU Momadia Risat Robito Halawiyah RDI Dan Seluruh Ormas Yang ada Di Kota Bkalongan Terima kasih Pak Terakhir Pak Mungkin Pesan Kepada Adakah Pesan Yang ingin Disampaikan Terkait Terselenggaranya Acara Ini Pak Ya Tentu Pesan Pertama Mari kita Bersama-sama Mensyukur Nekmat Melalui Pegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Apresiasi Ini Melalui Acara-acara Yang sudah Kami Buat Dan Kami berharap Masyarakat Bisa enjoy Masyarakat Bisa menikmati Acara ini Kemudian Dengan harapan Kedepan Kita bisa Membuat acara Yang lebih baik Dan lebih bermanfaat Bagi Masyarakat Kota Pekalongan Oke Terakhir Mungkin Ada pesan Yang ingin Disampaikan Pesan Yang ingin Kami Sampaikan Kepada Kemersa Kota Pekalongan Warga Kota Pekalongan Mari Rame-rame Kita Sukseskan Pegiatan Hab Pemenang Yang ke-77 Ini Sukses Kami Adalah Sukses Untuk Kota Pekalongan Karena Kota Pekalongan Kota Kreatif Mari Kita Berkreatif Untuk Menumbuh Kembangkan UMKM Karena Dengan Kehadiran 10.000 Itu kan Yang jual Pentol Juga Lari Sertanya Penjual Yang lainnya Kami Gak Bisa Membantu Hanya Bisa Membantu Sebuah Kegiatan Sehingga Para Penjual Penjual Warga Kita Bisa Laris Manis Oke Amin Amin Bapak Tidak Terasa Pak Waktu Kita Sudah Habis Kita Rasanya Satu Jam Kurang Ngobrol Seseru Ini Mungkin Kita Bisa Lanjut Lagi Di Lain Kesempatan Semoga Bapak Insya Allah Segmen Lain Episode Lain Dan Pemirsa Itu Tadi Perbincangan Kita Dengan Kan Kemenang Di Kota Pekalongan Perihal Acara Yang Akan Mereka Selenggarakan Dan Amal Bakti Hari Amal Bakti Ini Merupakan Hari Peringatan Di Mana Ini Adalah Hari Lahirnya Kementerian Agama Di Indonesia Kan Kota Pekalongan Sendiri Ini Mengadakan Serangkaian Kegiatan Yang Memperingati Itu Dan Tujuannya Mulia Yaitu Menggandeng Antara Umat Beragama Untuk Memaknai Bersama Sebuah Rasa Toleransi Perbedaan Untuk Terciptanya Kerukunan Indonesia Dan Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Hadiri Parade Gunungan Terbesar Dan Juga Kirap Kerukunan Umat Untuk Indonesia Hebat Yang Akan Dilaksanakan Tanggal 14 Januari Hari Sabtu Di Lapangan Mataram Mulai Pukul 7 Oke Mungkin Itu Saja Expos Kita Hari Ini Saya Dia Asika Dan Segenap Kru Yang Bertugas Pamit Undur Diri Dari Hadapan Anda Sampai Jumpa Dan Bye Assalamualaikum Wr.